Jadi, baik, selamat siang untuk kita semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya, Maria Unita Done, NIM 1723-03-0009, semester 6, kelas A reguler sore, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Jadi, di sini saya akan membahas mengenai analisis wabah virus corona. Corona diambil dari kata kron, yang berarti makota, disebut demikian karena jika dilihat secara mikroskopik, bentuk virus ini memiliki makota di luar lingkarannya. Makota ini yang bertugas menularkan virus. Membahas mengenai corona, berarti kita dituntut untuk mampu membaca realitas atau masalah sosial yang sedang gencar terjadi di tengah kehidupan masyarakat saat ini, di mana masyarakat dihadapkan pada permasalahan akan ketakutan dan kecemasan terhadap penyebaran virus corona. Di tahun 2020 ini, terjadi sebuah tragedi mengerikan yang menimpa wilayah Wuhan, yaitu tersebarnya virus corona yang membuat kalangan masyarakat global menjadi takut tertular. Banyak sekali media atau berita yang sedang ramai membicarakan virus tersebut. Entah berapa lebih media mengatakan jika banyak terjadi korban di daerah Wuhan tersebut. Kondisi ini menjadi sebab banyak di sebagian negara yang merhati-hati atau mengantisipasi agar virus tidak menyebar di negaranya. Dari berbagai data yang ada mengenai virus corona, maka dapat disimpulkan ketakutan akan ancaman virus tersebut membuat masyarakat menjadi sangat cemas dan lama-kelamaan mereka pun akan terkena sindrom fobia corona. Tidak sedikit dari mereka yang terjangkit sindrom virus fobia mulai berhalusinasi seolah-olah keberadaan virus mulai mengintai setiap jengkal kehidupan mereka. Perspektif data yang dipakai adalah subjektivitas yang absurd dengan tolak ukur, jangan-jangan siapa tahu dan pokoknya. Dari tolak ukur itu, dalam implementasinya akan selalu mencurigai, menuduh, dan hingga sampai pengusiran yang semena-mena kepada siapa saja tanpa akurasi data medikal yang bisa dipertanggungjawabkan. Kalau kondisi sindrom virus fobia ini terus dalam pembiaran dan tidak segera dihentikan, maka interaksi sosial dalam semangat silaturahim akan menjadi terusik dan tertunda. Selain itu, pemerintah juga mengeluarkan kebijakan mengenai melakukan menjaga jarak sosial sebagai tindakan pencegahan non-farmasi penyebaran virus corona atau COVID-19. Jadi, hal ini jika dikaitkan dengan perang ideologi global, menurut pendapat saya, jadi sebelum kita membahas ke hal yang lebih lanjut, di sini akan berangkat dari pengertian ideologi itu sendiri, di mana ideologi merupakan sebuah gagasan atau ide. Di sini, berbagai negara akan dituntut untuk bagaimana menciptakan gagasan atau ide dalam penanganan virus corona atau COVID-19. Jadi, berkaitan dengan perang ideologi global, negara-negara yang mempunyai modal yang cukup atau negara-negara kaya akan dengan mudah dalam melakukan penanganan terhadap virus ini. Karena hal yang paling utama dalam hal ini adalah modal. Di sini juga, apabila suatu negara memiliki modal yang tidak cukup, hal ini tentu akan menghambat dalam penanganan kasus COVID-19. Jadi, dalam hal ini, menurut pendapat saya, bahwa di situasi yang seperti ini, di setiap negara pasti akan mendahulukan kepentingan umum dibandingkan kepentingan pribadi atau golongan. Mengapa saya katakan demikian? Karena dengan adanya kasus virus corona ini, maka setiap kepala negara bersama jajarannya akan mengutamakan bagaimana masyarakat terhindar dari virus ini. Karena dengan cara demikian, akan terciptanya negara yang aman dan terhindar dari virus corona. Jadi, seperti yang saya katakan di awal tadi, bahwa dari tolak ukur siapa tahu dan pokoknya, dalam implementasinya akan selalu mencurigai, menuduh, dan hingga sampai pengusiran yang semena-mena kepada siapa saja tanpa akurasi data medikal yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi, di sini saya akan memberikan solusi bagi pemerintah, bagi pemerintah untuk menangani kasus virus corona. Jadi, yang pertama, pemerintah harus melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai bahaya virus corona. Dan sosialisasi ini harus diberikan merata kepada seluruh masyarakat sampai kepada masyarakat-masyarakat yang berada di daerah terpencil. Karena jika dilihat dari tingkat pendidikan, mungkin masyarakat-masyarakat di, masyarakat-masyarakat desa belum paham akan bahaya virus corona ini. Jadi, bagi pemerintah diharapkan untuk segera mengantisipasi hal ini. Lalu, yang berikut, sekarang juga pemerintah sudah melakukan atau menjaga, menghimbau masyarakat untuk menjaga jarak sosial sebagai tindakan pencegahan non-formasi penyebaran virus corona. Caranya adalah meminimalisir kontrol langsung antara manusia dan menjaga jarak tertentu. Menjaga jarak sosial adalah praktik kesehatan yang bertujuan mencegah orang sakit melakukan kontak dalam jarak dengan orang sehat untuk mengurangi peluang penularan. Jadi, solusi yang berikut, pemerintah diharapkan membatasi masuknya warga negara asing ke wilayahnya masing-masing. Solusi yang ditawarkan untuk masyarakat agar lebih mengikuti instruksi pemerintah dalam menangani kasus virus corona. Karena virus ini menular dari manusia ke manusia melalui droplet ketika penderita yang bersin atau batuk. Selain itu, pemerintah seharusnya memberikan sosialisasi secara intens terhadap seluruh masyarakat agar tidak menimbulkan kepanikan dan ketakutan yang berlebihan sehingga masyarakat dapat dengan tenang dan mampu mengontrol diri mereka sendiri. Salah satu upaya yang mesti dilakukan pemerintah adalah memberikan promosi kesehatan seperti berikut. Yang pertama, cuci tangan. Cucilah tangan setidaknya selama 20 detik beberapa kali sehari. Gunakan sabun dan air membersih tangan dengan alkohol setidaknya 60%. Ini waktu yang tepat mencuci tangan yaitu sebelum memasak atau makan setelah menggunakan kamar mandi setelah menutup hidung saat batuk atau bersin. Yang kedua, hal-hal yang tidak perlu dilakukan yaitu menyentuh mata, hidung, dan mulut. Untuk mencegah virus corona jangan sesekali menyentuh mata, hidung, atau mulut saat tangan dalam keadaan kotor. Ingat, penularan virus corona bisa terjadi ketika tangan menyentuh barang yang terkontaminasi virus dan kemudian menyentuh mata atau wajah. Yang ketiga, jauhi tempat-tempat keramaian. Pertimbangkanlah untuk mengambil langkah pencegahan ekstra. Contohnya, hindari tempat keramaian bila sedang sakit atau berusia di atas 60 tahun. Menurut riset dari pemerintah Tiongkok, lansia dan pengidap penyakit kronis memiliki risiko yang lebih tinggi terserang virus corona. Yang keempat, gunakan masker jika berpergian. Selain jenis promosi kesehatan di atas, masih banyak lagi usaha-usaha pemeliharaan kesehatan lainnya yang mesti disampaikan kepada masyarakat secara universal. Menurut saya, hal tersebut harus dilakukan karena tidak semua masyarakat Indonesia mampu memahami program yang dicanangkan pemerintah tersebut. Hal tersebut dikarenakan perbedaan latar belakang pendidikan masyarakat Indonesia yang berbeda-beda yang mampu mempengaruhi pola pikir dan ideologi mereka. Terkadang, masyarakat Indonesia kebanyakan lebih percaya dan mudah terpengaruh dengan berita-berita hoax yang disampaikan secara oral dalam masyarakat terlebih khusus pada masyarakat yang masih tertinggal. Oleh karena itu, seperti yang disampaikan sebelumnya, bahwa pemerintah harus secara intens melakukan sosialisasi. Selain pemerintah, kaum pelajar juga sebagai bagian dari agen perubahan dalam masyarakat harus turut berpartisipasi dimulai dalam lingkungan keluarga dalam melakukan promosi kesehatan dan himbawan untuk selalu waspada dan tidak panik dan mulai mengenali gejala-gejala dari virus corona tersebut. Untuk seluruh warga masyarakat, mari kita bersama-sama menjaga kesehatan dengan mendengarkan instruksi pemerintah untuk tetap di rumah serta memperhatikan kesehatan dan untuk sementara waktu sesuai waktu yang diperlukan ditentukan oleh pemerintah sampai keadaan benar-benar membaik. Karena keadaan dunia saat ini menuntut kita agar lebih waspada dalam menjaga kesehatan mengingat virus ini adalah virus yang mematikan. Oleh karena itu, lebih baik mencegah daripada mengobati. Sekian video singkat mengenai analisis dari wabak corona dari saya atas perhatian saya ucapkan sekian dan terima kasih. Selamat siang.